Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas Mengenai terkait pelanggaran protokol kesehatan Di tengah PPKM darurat level 4 ini Ternyata ada juga yang melanggar protokol kesehatan Kali ini seorang tokoh agama di Jember Menyelenggarakan pernikahan putrinya Dan itu mengakibatkan pelanggaran protokol kesehatan Apa yang terjadi teman-teman Ternyata pihak Satkas COVID di sana Ini mendenda penyelenggara sebesar 10 juta rupiah Atau kurungan terhadap penyelenggara itu selama 15 hari Jadi ini adalah pelanggar protokol kesehatan Dan saya pikir ini sudah membuat jeda pelaku Yang menyelenggarakan acara pernikahan Menyelenggarakan orang berkumpul-kumpul seperti itu Karena di tengah pandemi COVID-19 tentu Ini sangat berbahaya Kalau kita kumpul lebih dari 3 atau 5 orang Karena disitulah bisa terjadi peneluaran COVID-19 Karena itu program pemerintah ini perlu kita dukung Nah saya melihatnya begini teman-teman Ketika ada seorang melanggar protokol kesehatan Kemudian di denda Ini saya pikir hal yang wajar Namun kita bandingkan dengan yang terjadi Terhadap Habib Rizik Ketika beliau menyelenggarakan acara penikahan putrinya di Petamburan Apa yang terjadi? Beliau ditangkap polisi Kemudian di penjara Kemudian vonis pengadilan Juga begitu Di vonis 8 bulan penjara Kasus yang terjadi di Petamburan Ketika Habib Rizik menyelenggarakan penikahan putrinya Namun yang terjadi di Jember Beda lagi Ini di hukum Dengan hukuman denda 10 juta rupiah Dan 15 hari kurungan Terhadap panitia penyelenggara Ini kita bisa bedakan itu teman-teman Nah untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya teman-teman Kita ambil berita dari kompas.com Gelar acara pernikahan saat PPKM level 4 Seorang tokoh agama di Jember Di denda 10 juta rupiah Dendanya Ringan teman-teman 10 juta rupiah Beda dengan Habib Rizik Ketika Habib Rizik menyelenggarakan acara penikahan putrinya Ini biak Pemprov DKI Jakarta Mendenda 50 juta rupiah Namun setelah itu Tidak cukup sampai disitu teman-teman Ternyata Habib Rizik ditangkap di penjara Dan hakim vonis beliau 8 bulan penjara Kita baca beritanya Bupati Jember Hendi Seswanto Angkat bicara terkait foto dan video Acara pernikahan yang digelar tokoh agama G.H.J. Abdullah Samsul Arifin Hendi mengatakan Satkas COVID-19 Telah memberikan sanksi denda 10 juta Atau kurungan selama 15 hari Kepada penyelenggara pernikahan tersebut Sangsi itu diberikan setelah Satkas COVID-19 Jember Mengelar sidang terkait kasus Dugaan pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 tersebut Hari ini sudah sidang Kami terus terang saja Ketika sudah sidang begini Ada yang harus diputuskan Kata Hendi Saat konferensi PES di Pendopo Wahyawi Bawagraha Jumat 30 Juli 2021 Hendi meminta masyarakat Tak mengukur nilai denda Dari jumlahnya Namun efek kesadaran yang ditimbulkan Agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 Nah yang ini saya setuju teman-teman Jadi hukuman itu jangan diukur Dari nilai denda Namun yang terpenting adalah Kesadaran orang untuk mematuhi protokol kesehatan Dan tidak mengulangi perbuatannya lagi Jadi disitu ada efek jera Nah kenapa hal ini kok tidak diberlakukan Kepada Hei Blisik Hei Blisik seorang tokoh agama Tentu dia akan paham Ketika melanggar protokol kesehatan Dia denda 50 juta Dan itu sudah membuat Beliau tidak akan mengulangi Kegiatan-kegiatan seperti itu Harusnya akan seperti itu Sama dengan yang terjadi di jember ini Seorang tokoh agama Melakukan pernikahan Pertemuan dengan banyak orang Di pernikahannya itu Dan ini melanggar protokol kesehatan Dan pihak Satgas cukup menenda 10 juta rupiah Kita jangan melihat dendanya Bahwa lebih dari itu adalah Kematian Papardia Menurutnya Pernikan yang dikelar pada 28 Juli itu Dinilai melanggar protokol kesehatan COVID-19 Satgas COVID-19 pun Langsung bertindak tegas Terhadap masyarakat yang melanggar Di acara itu juga Sepertinya tidak mengikuti protokol kesehatan Ucap Hendi Pemkap Jember Kata Hendi Sudah memberi toleransi Kepada masyarakat Untuk mengelar hajatan Jadi ada toleransi Untuk menyelenggarakan Hajatan Sebenarnya sudah ada Teman-teman Tentu Kalau sudah Dikasih Toleransi itu Mestinya Tetap menjaga Protokol kesehatan Sehingga Ia akan mengambil Tindakan tegas Jika masih ada Yang nekat Mengelar hajatan Selama PPKM Level 4 Hendi menegaskan PPKM Level 4 Di Jember Bertujuan melindungi rakyat Dan menyelamatkan Nyawa masyarakat Indonesia Warga Jember Insya Allah Tahu semua Tolong diikuti Prokes Tutur Hendi Sebelumnya Salah satu tokoh agama Di Kabupaten Jember Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin Mengelar Pesta Pernikahan Anaknya Di tengah Penerapan PPKM Level 4 Bahkan Acara itu Dihadiri oleh Pejabat Seperti Bupati Lomajang Kapolsek Bang Salsari AKPP I Putu Adikusuma Menjelaskan Kegiatan Pernikahan Itu dilakukan Di kecamatan Bang Salsari Pada Rabu 28 Juli 2021 Menurut dia Polisi bersama Babinsa Dan Babin Kamtip Mas Sempat Mendatangi Lokasi Untuk menegur Penyelenggara Acara Sebelumnya Sudah Mau Dilaksanakan Pada Awal Masa PPKM Kemudian Ditunda Kata Dia Namun Kegiatan Pernikahan Itu Kembali Dilakukan Pada 28 Juli 2021 Nah Itu Teman-teman Terkait Kabar Penyelenggaraan Pernikahan Yang Digelar Dijember Oleh Seorang Toko Agama Dan Disana Ternyata Ada Beberapa Yang Melanggar Protokol Sehatan Dan Akhirnya Satgas COVID Menenda 10 Juta Rupiah Nah Kalau kita Bandingkan Dengan Apa yang terjadi Dengan Habib Rizik Ini Jauh Berbeda Perlakuan Teman-teman Jadi Kalau Habib Rizik Menyelenggarakan Acah Pernikahan Ini Beliau Ditahan Di penjara Bahkan Sebelumnya Didenda oleh Pemprov DKI Jakarta 50 Juta Rupiah Kemudian Beliau Divonis Suri Hakim 8 Bulan Penjara Tetapi Itulah Kenyataannya Ada Perbedaan Perlakuan Antara Habib Rizik Dengan Toko Agama Di Jember Yang Sama-sama Menggelar Acara Pernikahan Nah Bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan Tulis di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh